Awan panas guguran Gunung Merapi di perbatasan Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten kembali terjadi pada Sabtu malam. Menurut catatan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, awan panas meluncur selama 119 detik dengan amplitude maksimal 35 mm. Semburan awan panas mencapai jarak 1.200 meter dari puncak dan mengarah ke hulu Sungai Bebeng. Terjadinya awan panas guguran ini juga diikuti dengan guguran lava yang ditengarai dengan aliran api yang membara dari puncak kawah menuruni bukit. Namun luncuran lava masih jauh dari permukiman sehingga tidak ada perintah pengungsian bagi warga. Meski demikian, warga diimbau untuk tetap waspada dan tidak memasuki arena yang dinyatakan berbahaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!